baru pulang dari makamin aki olimpia 100 tahun di bandung baru sampai jakarta dapet surat dari yang punya gerobak itu pak selamat dan suratnya agak sedih nih penutupnya pak selamat kuliner yang gagal total mau tahu ceritanya yuk kontrol sob Assalamualaikum tadi ke rumah Assalamualaikum apa kabar ini kabarnya Pak selamat jualannya gimana jualan saya terus terang aja enggak ada kemajuan saya apa tertinggal jauh tertinggal jauh makanya dari dulu pasti setengah kilo setengah kilo berapa dapetnya enggak seberapa buat beli laku aja modalnya udah kalau setengah kilo itu 35.000 dapatnya 65.000 ya segitu seringnya nggak habis Iya kasih itu jadi yang anaknya ngasih air gratis Oh yang tadi ngasih air di bawah 4 bulan bayar enggak mau Oh Masya Allah rejeki anaknya iya namanya Arief Pak enggak usah bayar air ah enggak saya tetap bayar akhirnya ditulis ya air gratis Pak selamat enggak usah saya bayar akhirnya hilang kita masalah aturan asal Pak selamat cuain mama saya kalau bisa Oh iya saya tuh air teruang saya mau ngabarin ke penonton dulu kalau Pak selamat eh lagi galau Ibu katanya ibu ya saya juga kepikiran eh saya enggak enggak bisa bacain secara keseluruhan intinya sih Pak selamat ini lagi bingung nih mau pulang kampung ya Iya mau pulang kampung dua kali karena Ibu udah pengen istirahat di kampung-kampungnya mana Bu ini ibu yang pengen bener ibu yang pengen nah pas selamatnya pengen ikut Bapak pengen ikut pulang kampung ikut nganterin atau pindah pindah aja pindah aja ya hari juga mau usaha kecil-kecil adiknya itu kalau ngomong jangan mikirin dagang yang penting makan begitu kalau dimakan begini mau sakit dan jahat Mas tolong saya pinjam duit 200 buat nah 200 buat modal dagang buat modal dagang dimana beli obat-obat warung habis 50 jadi oke terus ini udah dagang belum ini dagang enggak Bapak banyak 4 hari 4 hari ini enggak dagang saya udah jawab tulis ada yang mau satu juta siapa akhirnya saya pikir saya bisa disemprot sama Om Pras sangat besar enggak karena ini hasil Om Pras juga dari kuliner penonton kuliner saya ke akhirnya ke Galin itu kan gerobak udah buat Bapak Bapak mau jual mau bapak mau pakai jualan atau apapun itu terserah Bapak udah haknya Bapak saya enggak mungkin marah kalau Bapak jual karena kebutuhan Bapak iya walaupun seperti itu saya enggak enggak berhak marah ini saya mau saya bawa ini kartu KKS hanya satu-satunya umum sebulannya 200 ambilnya setiap dua bulan ini berhenti dagang beberapa hari makan apa ini jadi dari segini banyak tulisan ya 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 intinya sih pas lama tuh mau minta ini ya pertimbangan ke kita ya bukan ke saya aja ke pertimbangan ke kita mau jual gerobak karena kondisi tadi yang temen-temen denger dan yang paling saya cermati sih tulisan terakhir nih kuliner yang Pak Selamet yang gagal total gitu Pak yang namanya usaha mah wajar kalau gagal yang penting nyoba lagi terus terima masukan nah nanti Bapak belajar lagi yang lain jadi ini nurutin nurutin ini pasarnya nurutin anak-anaknya kira-kira yang laku jualan apa Bapak belajar lagi gitu tapi itu kan nanti ya sekarang saya mau ngobrolin soal ibu dulu yang mau pulang ibu bener-bener mau pulang mau pulang kampung beneran ini kalau seandainya Pak Selamet pulang pulang kampung ibu pulang kampung nih Mas Selamet tinggal disono enggak kesini lagi udah enggak sini kan begini um umpanya bulan Oktober ini saya cabut November Desember kan saya harus bayar kontrakan itu makanya saya cabut berdua nanti disana saya mau dagang apalah yang modalnya kecil ya kan saya kan taruh survei nyanyi kapan bulan 13 13 October bulan depan saya ini sebenarnya udah malu malu apa Pak ini tahun 2024 aja dari ompras yang dari udah terlalu makanya saya kesana itu enggak ada jalan lain kecuali ini harus gadekan kartu itu satu-satunya yang dia di pemerintah cuman itu kalau itu digadein Bapak nanti enggak punya duit Bapak enggak ada bantuan itu kan supaya dapat uang buat buat pulang kampung iya tahu saya tahu saya paham cuman kalau itu digadein kan Bapak enggak punya enggak punya pemasukan jalan jalan lain itu berarti menunggu-menunggu 13 Oktober menunggu bulan depan Bapak pengen punya uang buat modal jualan lagi gitu ya bener kan sama buat makan sehari-hari gitu kan 3D Cam 10 bulan sekian Itu nanti gerobak saya Taruh di ompras Buat apa? Buat Jadi pada nanti saya Gak ada tanggung jawab Saya sepat kuliner Menanyakan Dimana itu gerobak Enggak lah Penonton udah ikhlas bantu bapak Gak mungkin sampai sana Bapak udah jujur sama kondisi bapak Bapak pulang kalau boleh Bawa pulang caranya gimana? Dipakai mobil Kan mahal Makanya Lebih murah gerobaknya dijual Di sono bikin lagi Sekarang saya mau nyari solusinya Bapak sampai tanggal 13 Oktober Sebelum bapak mutusin pulang nih Bapak kan pertama butuh Modal buat dagang lagi Satu Sama buat makan Nah nanti pas sebelum tanggal 13 Oktober Saya kesini lagi ketemu bapak Nanya nih Gerobaknya mau gimana? Kalau saya ada rejeki Mudah-mudahan saya beli Mudah-mudahan insya Allah ada rejekinya Jadi bapak nanti bisa bikin gerobak disana Doain aja saya ada rejeki Atau penonton-penonton ada yang mau beli Ini saya tawarin ke penonton Mungkin ada yang mau beli gerobaknya pas lamet Jadi pas lamet nanti jualan disana Apa ini yang mau digadein? Gak usah Simpen Nah ini dari penonton nih Saya buat bantu sementara Pegang buat modal dagang Buat makan Ya Sampai nanti Sampai nanti Mau berangkat Insya Allah saya kesini lagi Mudah-mudahan saya ada rejekinya Gerobaknya saya beli Jadi bapak kesona bawa duit doang Nanti disana bikin gerobak Mudah-mudahan saya ada rejekinya ya doain Saya mengucapkan banyak syukur Alhamdulillah Om Dan terima kasih banyak Sering direpotin Sering merepotin Om Pras Terima kasih sekali Alhamdulillah Atas bantuannya Juga saya sampaikan terima kasih kepada Sobat-sobat kuliner saya Saya termasuk sobat kuliner yang gak sukses Bukan gak sukses Belum Walaupun gagal tetep Ya semangat ya Ya udah Siapa tahu Nanti kita sukses Amin Amin Terima kasih banyak Dan Om Pras Mudah-mudahan Perjuangannya ada nilai Di sisi Allah Insya Allah Amin Ada balasannya ya om Amin Lagi-lagi Paslamat Terima kasih banyak Masih umum Terima kasih banyak Terima kasih.